Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu serta teman-teman Sedangkan sekali kita bisa ketemu lagi Dalam pelajaran basic HRM pada sesi ketiga ini Saya sangat respek sekali kepada Bapak Ibu serta teman-teman Yang masih tetap bersemangat untuk hadir di sesi ketiga ini Dan itu cukup memberikan sinyal kepada kami Bahwa Bapak Ibu serta teman-teman memiliki komitmen yang luar biasa Untuk terus belajar meskipun pelatih diselenggarakan malam hari Setelah melakukan berbagai aktivitas Baik di tempat kerja masing-masing maupun di kesibukan lainnya Di siang harinya Topik pembasan kita malam ini adalah tentang keterlibatan dan retensi karyawan Dan tanpa berlama-lama lagi Kita langsung saja mulai dan melanjutkan materi Kepada Bapak Adhan di peserta Terima kasih Pak Hafiz Rekan-rekan semua Mbak Ayu Mas Dharma Mbak Ratna Mas Bagga Jadi kita disampaikan Pak Hafiz Enaknya sudah kerja sampai itu kan Rebahan Tapi ternyata Peserta pelatihan ini dengan tabah Dan konsisten mengikuti terus sampai selesai Dan sekalipun mungkin peserta tidak banyak Tapi biasanya makin sedikit makin efektif Makanya kalau les pripat itu kan harusnya lebih mahal Kalau les pripat itu ya Karena bisa lebih fokus Jadi hari ini itu kita bicara tentang retensi ya Pak Hafiz ya Retensi dan keterlibatan Ini satu isu Yang makin hari itu Makin dianggap penting Saya akan cari file-nya dulu Dan sudah banyak riset juga sih mengenai hal ini Keterlibatan dan retensi Kalau bahasa Inggrisnya sih sebenarnya Engagement Pernah dengar istilah engagement Engagement Ada yang menerjemahkannya keterlibatan Ada juga yang menerjemahkannya keterlekatan Ya mungkin waktu beberapa tahun terakhir ini Jelah Islam engagement ini Mengemuka Termasuk lembaga training yang terkemuka Seperti Belkar Neji Melakukan beberapa kali survei Tentang engagement ini Ada beberapa kota besar di Indonesia yang diteliti Karyawan-karyawannya itu Engagement levelnya itu Seperti apa Menarik sebenarnya Beberapa tahun yang lalu itu Dekat Carnegie Mereset ada beberapa kota Di antaranya itu Medan Jakarta Bandung Surabaya Balikpapan Indonesia itu Yang saya agak terkejut Engagement level paling rendah di kota di Indonesia itu Bandung Jadi karyawan-karyawan di Bandung itu engagementnya itu rendah Nggak tahu kenapa Ya harus terlihat lebih lanjut itu Kenapa Para pegawai atau karyawan di Bandung ini kok engagementnya itu rendah Dibandingkan kota-kota lain Yang paling tinggi Yusuf Medan Medan Unik juga Dengan teman yang dari Sepantara Utara Sempet diskusi Opini bebas Barangkali karena orang Bandung itu ngerasa kalau nyari kerja itu gampang Jadi kalau disentil sedikit Enggak betah dikit keluar Orang Sunda bilang Punung Kayu ngerti enggak punung Punung merajuk Ditegur sedikit Punung Merajuk Resign Kenapa Gampang Besok lusa juga Saya dapat kerjaan lagi Yang lebih baik Itu barangkali Begitu Orang Bandung Terutama orang Bandung asli Seperti saya Mayu juga orang Bandung kan Enggak pak saya campur-campur Campur-campur Masuk akal juga sih Kalau kita ngerasa Selalu optimis Bahwa Atau ekspektasi kita mungkin tinggi Kepada perusahaan Pengen diperlakukan Sedemikian lupa Pengen dimanja Pengen diberi kebebasan Kalau masuk ke perusahaan yang sangat ketat Kan pasti Orang Sunda bilang Mengarumas Mengarumas itu artinya apa Yang merasa Down Sementara mungkin di Medan Ini dugaan saya Mungkin di Medan itu lebih susah Saya dikerja kali Indusnya memang Di Bandung lebih banyak Pabrik-pabrik di Bandung Lebih banyak Sama lah di Surabaya Juga banyak Sehingga mungkin mereka itu Lebih Lebih mau bertahan Sekalipun Merasakan suasana Agak kurang betah Di tempat kerja Tapi mereka tetap bertahan Mungkin juga karakter Apa kota Atau karakteristik Budaya mereka Culture mungkin Tidak mempengaruhi Bisa jadi Culture kota Kemudian Apa sebaran Tadi Bapak bilang Fabrik di sana Mungkin mempengaruhi Hasil eksperimen itu Ya Ya Multi variable lah Bisa lebih dari satu variable Bisa internal External Internal itu Bisa dari sisi value Dari karyawan itu sendiri Mungkin ada karakteristik umum Kalau penduduk asli Bandung Itu Lebih Manja Gampang merajuk Barangkali Sementara orang Medan Itu lebih tough Lebih tough Lebih bersungguh-sungguh Lebih Ya mungkin juga Lebih bersyukur Lebih bersyukur Udah lah Dan namanya Orang kerja Misalnya Enggak betah-betah Dikit Tegur-tegur Dikit Banyak tutupan Itu kan biasa Namanya juga Karyawan Kalau nggak mau begitu Jadi juragan aja Jangan-jangan Jangan jadi karyawan Nah itu salah satu Yang saya buka Ini obrolan Dengan satu research Yang dilakukan oleh Del Carnegie Training Del Carnegie Training itu Lembaga pelatihan Di Amerika Yang umurnya Lebih dari 100 tahun Luar biasa Dan tergolong Salah satu Training yang mahal Tergolong Salah satu Training mahal Makanya perusahaan-perusahaan Yang bisa memberikan Training Del Carnegie Kepada karyawannya Boleh dibedakan Tergolong papan atas Saya ambil contoh aja Kalau kami memang Udah ngeborong semua sesi Semua modulnya Udah kami borong Untuk puluhan Manager kami Sampai level supervisor Udah kami latih Untuk public training aja Sekarang mungkin Yang namanya Fundamental leadership kemudian leadership training for managers misalnya atau leadership training dengan durasi 4 hari saya kira mungkin kisaran 7-8 juta pelatihan yang cukup mahal konon katanya ijazahnya pun dari New York dan di Bandung ada juga kan Bandung, Jakarta dulu kami banyak menjelenggarakan pelatihan dan kebetulan saya juga masuk seperti ikatan alumni, jadi kalau mereka punya sesi-sesi refreshing itu selalu diundang jadi bagus juga supaya kita tidak ketinggalan karena industri pelatihan itu luar biasa dan R&D mereka itu kuat ini boleh ditiru ya Fahafis nih bagaimana dari Carnegie Training sebagai lembaga training plus dunia itu mereka bisa eksis bisa survive padahal jualan training itu tidak gampang ya Fahafisnya betul nggak apalagi harganya mahal itu kan nggak gampang tapi mungkin karena mereka sudah punya brand ya kuat gitu brandnya nah jadi sekarang itu makin hari makin penting engagement itu karena ya dari makna dan karakteristik engagement itu larinya adalah kepada produktivitas pada akhirnya pada performance jadi asumsinya begini atau keyakinannya itu begini karyawan-karyawan yang engage yang merasa ada keterlakatannya kuat dengan perusahaannya dengan atasannya dengan tim kerjanya pada umumnya adalah karyawan-karyawan yang kinerjanya bagus gitu ya jadi mereka kerja itu all out ya tidak hitung-hitungan dan mereka melakukan pekerjanya dengan hati gembira hati senang ya bukan sekalipun ditekan tapi tidak tidak merasa itu sebagai satu beban ya kan ya salah satunya kan bisa karena kita berada di tempat yang tepat diberi pekerjaan yang tepat ya makanya memang harus pandai-pandai sih memilih pekerjaan dan memilih perusahaan termasuk memilih atasan kalau boleh milih gitu ya kalau boleh milih karena katanya kan sebagian besar sebenarnya karyawan resignnya bukan meninggalkan perusahaan tapi meninggalkan atasannya atasannya layak untuk ditinggalkan untuk diceraikan kadang pindah ke perusahaan lain perusahaan lain juga sebenarnya nggak bagus-bagus amat tapi mungkin ketemu atasan yang lebih friendly gitu ya sehingga dia lebih engaged gitu di tempat yang lain oke saya sharing dulu deh materinya ya materi sesi 3 ketelibatan dan ritensi karyawan gimana udah kelihatan ya sudah nah ini dia nah deskripsi singkatnya sebagai poin awal ya apa yang sih yang dimaksud keterlibatan dan ritensi karyawan kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan talenta berkinerja tinggi kayak kelihatan nyamung nih dari yang kemarin aku isi si talent bertujuan mempertahankan talenta berkinerja tinggi memperkuat dan meningkatkan hubungan antara karyawan dan organisasi menciptakan tenaga kerja yang berkembang dan bersemangat dan mengembangkan strategi efektif untuk mengatasi ekspektasi kinerja yang sesuai dari karyawan di semua tingkatan atau di semua level sasarannya apa ya gitu diharapkan ini bisa kita capek ya dalam sesi ketiga ini pertama diharapkan kita bisa memahami teori dan konsep dibalik sikap kerja misalnya tentang kepuasan dan keterlibatan penyebab pergantian atau turnover karyawan keluar masuk karyawan dan cara paling efektif untuk mengukur keduanya kemudian memahami praktik terbaik yang berkaitan dengan data tersebut termasuk analisis identifikasi temuan utama dan komunikasi mereka dengan pimpinan senior mengetahui bagaimana merancang dan membuat sistem SDM dan intervensi yang menerapkan data ini untuk meningkatkan sikap kerja dan membangun budaya organisasi yang positif dan bagaimana menggunakan metrik atau ukuran yang sesuai untuk mengevaluasi peningkatan tersebut kemudian menciptakan dan mempertahankan tenaga kerja yang terlibat yang engage yang puas dan mempertahankan budaya organisasi yang positif jadi ini sangat sop sekali sangat sop yang kita garap dari standarnya Human Resource Certification Institute untuk bidang ini ada beberapa indikator kemampuan yang diharapkan dikuasai oleh seorang pengelola sumber daya manusia di area tentang engagement ini pertama adalah merancang mengelola menganalisis dan menaksirkan survei tentang sikap karyawan misalnya keterlibatan kepuasan kerja dan budaya kemudian mengelola dan mendukung program SDM dan organisasi yang dirancang untuk meningkatkan sikap dan budaya karyawan misalnya tentang acara sosial kebijakan telecommuting pengakuan atau rekombisi perluasan atau pengayaan pekerjaan kemudian fleksibilitas tempat kerja kemudian mengidentifikasi peluang program untuk membuat atau pekerjaan yang memotivasi misalnya tentang enrichment job enrichment pengayaan pekerjaan dan kemudian enlargement perluasan pekerjaan memantau perubahan dalam metrik turnover dan retensi memonitor akak-akak turnover-nya berapa banyak orang bisa bertahan perusahaan kita dan memastikan bahwa kepemimpinan menyadari perubahan tersebut kemudian melatih supervisor dalam menciptakan hubungan kerja yang positif dengan karyawannya supervisor dalam kamar terluas itu kan semua atas supaya mereka bisa meng-create satu relationship yang lebih positif dengan anggota tim kemudian melatih pemangku kepentingan dari stakeholders tentang penggunaan kinerja organisasi sistem manajemen misalnya cara memasukkan sasaran kinerja kemudian membuat peringkat atau penilaian-penilaian kemudian membantu pemangku kepentingan atau para user di perusahaan memahami unsur-unsur kinerja karyawan yang memuaskan dan mengenai manajemen kinerja berikutnya adalah menerapkan dan memantau proses yang mengukur efektivitas sistem manajemen kinerja masih nyambung ini ini cukup ideal ini indikator kemampuannya yang idealnya memang kita bisa memperlihatkan unjuk kerjanya seperti ini berkolaborasi dengan pemimpin lain menentukan strategi organisasi untuk menciptakan tenaga kerja yang engage yang terlibat menerapkan praktik terbaik untuk retensi karyawan yang mempertahankan karyawan dalam program praktik dan kebijakan SDM misalnya tentang realistik job review tinjauan pekerjaan yang realistik kemudian program pengembangan karir sosialisasi karyawan mengkomunikasikan kepada pemimpin senior yang lainnya hasil survei mengenai sikap dan budaya karyawan kemudian merancang dan mengawasi rencana tindakan atau action plan untuk mengatasi temur dari survei sikap karyawan jadi kalau sudah survei itu kan kesimpulan sarannya harus ada action plan menancang dan mengawasi program SDM dan organisasi yang dirancang untuk meningkatkan sikap karyawan sama seperti yang tadi secara holistik memantau metrik ini ada beberapa yang overlap sebenarnya begini yang level 1 itu yang level basic ini level advance beda-bedanya disitu jadi ada yang overlap oke bagian pertama adalah memfasilitasi pengelolaan kepuasan dan keterlengkapan karyawan kalau Anda lihat misalnya ini ini ekspresi karyawan di tempat kerja happy kita berharap karyawan kita itu seperti ini jadi yang ini yang emoticon yang sebelah kiri yang diharapkan bukan yang sebelah kanan cemerut selama saya di perusahaan sekarang saya selalu punya kantor itu yang pertama lantai 2 sekarang lantai 3 dan itu di area di mana trafik karyawan keluar masuk saya bisa memonitor melihat kadang-kadang saya suka bergurau dengan teman kerja saya gak usah surpe saya bilang mengebagi questionnaire segala macam pantau aja kalau pada saat mereka masuk kerja dan pulang kerja itu lebih banyak yang tersenyum atau enggak kalau lebih banyak yang tersenyum berarti kita boleh secara subjektif menyimpulkan oh karyawan kita sebenarnya happy engaged cuma bisa juga salah tafsir karyawan pulang pada tersenyum itu karena merasa terbebas dari penjajahan bisa juga pulang banyak yang pada ketawa bukan karena benar-benar engaged tapi karena sudah terlepas dari penderitaan bisa juga jadi kurang lebih ginilah ilustrasinya kalau dia fun dia happy di tempat kerja itu salah satu indikator bahwa dia ada engagement di tempat kerja dan lazimnya kan begini karyawan yang bekerja dengan hati gembira itu umumnya lebih produktif dia tidak merasa melakukan sesuatu dan menginjau suatu target itu seperti suatu beban makanya kalau motivator itu ya terutama kepada anak muda itu selalu menyarankan begini do what you live live what you do lakukan apa yang kamu cintai dan cintailah apa yang kamu lakukan maka kamu akan merasa tidak sedang bekerja lagi kan gitu ya kamu akan merasa justru kamu sedang melaksanakan hobi kamu gitu ya malah mungkin bekerja tetapi kita merasa lagi melakukan healing istilah baru sekarang healing gitu ya kalau lihat status-status itu healing healing sempat dikritik itu sama Profesor Renal Kasali kalau Anda ikuti YouTube itu beliau itu sebenarnya salah kaprah healing itu kan memang itu adalah pengobatan buat orang yang sakit terus Anda bete dikit saja ngerasa butuh healing jangan-jangan mesti piknik tiap minggu kan begitu healing atau misalnya ngerasa ada well-being work and life balance kadang-kadang anak muda itu sekarang agak berlebihan memaknai sesuatu ada juga pembahasan dari Proprenal tentang generasi strawberry jadi generasi sekarang yang kita harapkan mereka karakterisinya kayak strawberry mereka itu tampil oke menarik cerah tapi rapuh sebagaimana hanya buah strawberry ilustrasinya kayak begitu oke gambar besarnya ini coba kita lihat di picture-nya kalau kita bicara tentang engagement jadi ini saya ambil dari SKKNI kalau yang ini gambar besarnya pengukuran kepuasan dan ketelekatan pekerja disiapkan sesuai kebutuhan organisasi jadi ini mengandung satu makna bahwa kita perlu mengukur seberapa besar atau berapa skor indeks daripada kepuasan dan ketelekatan perlu disiapkan sesuai kebutuhan organisasi kalau organisasi merasa tidak butuh mungkin jangan dulu jangan sampai nanti jadi blunder saya kadang-kadang melakukan survei seperti ini bisa juga blunder kalau tidak dipahami secara komprehensif manfaatnya terus mau dimanfaatkannya atau digunakan untuk apa selanjutnya berikutnya hasil pengukuran kepuasan dan ketelekatan dianalisis untuk ditindak lanjut sekian banyak item itu kan dalam hal apa kita masih kurang apakah dalam hal gaji apakah dalam hal suasana kerja apakah dalam teamwork banyak faktor atau dalam kepemimpinan rencana tindak lanjut hasil pengukuran kepuasan dan ketelangkatan pekerja disusun sesuai kebutuhan organisasi berikutnya kegiatan pemeliharaan kepuasan dan ketelangkatan pekerja terhadap organisasi dilaksanakan secara berkelanjutan jadi tidak bisa seperti hanya sebuah event yang sekali selesai tapi harus secara berkesinambungan berkelanjutan sesuai dengan ketersediaan sumber daya di organisasi kayak misalnya ini yang populer barangkali apa gathering itu kan juga harus terstruktur apa yang mau kita bentuk bukan hanya segera ngajak mereka piknik begitu dan jangan sampai selama 10 tahun dia cuma piknik satu kali idealnya berapa bulan sekali misalnya ada refreshing tapi harus punya konten yang bagus ada sasaran yang mau kita bentuk jangan hanya sekedar kita pergi kemana terus dibubar jalankan suka masing masing sayang sekali jadi tidak terarah oke kita samakan dulu pemahaman kita tentang apa yang dimaksud kepuasan keterlakatan dan keberhasilan organisasi tiga hal ini terus hubungannya satu sama lain keterlakatan pekerja atau employee engagement adalah ini merupakan pengertian dari employee engagement definisi yang berbanding lurus dengan kepuasan pekerja jadi sebenarnya kalau di dalam definisi ini dicoba dibedakan antara engagement dengan satisfaction dibedakan antara keterlakatan dengan kepuasan sebenarnya itu dua hal yang berbeda biasanya begini orang yang engage umumnya puas tapi orang yang puas belum tentu engage pembedanya apa kalau orang yang engage itu outcome-nya itu performance yang lebih baik performance-nya itu outcome atau hasil kerja yang lebih baik tapi kalau hanya segera puas dia cuma happy saja saya betah kok disini tapi dia pemalesan orangnya itu bedanya antara konsep engagement dengan konsep satisfaction sekalipun pada ugumnya berbanding lurus tapi bisa saja ada yang anomali harusnya berbanding lurus kalau anda puas harusnya anda engage tapi bisa saja terjadi anda sebenarnya puas tapi kurang engage karena ternyata anda tidak benar-benar memberi kontribusi yang maksimal untuk perusahaan anda salah satu faktor munculnya keterlakatan pekerja adalah kepuasan jadi memang sekuensialnya begitu sebelum dia engage itu dia harus puas dulu baru kemudian terbentuk engage nya sekuensialnya kurang lebih seperti itu pekerja yang puas akan bekerja lebih kreatif inovatif berdekasi dan antusias hipotesisnya begitu pekerja yang puas akan bekerja lebih kreatif inovatif berdedekasi dan antusias persoalannya kan begini suatu kepuasan itu bisa ditransformasi menjadi hasil kerja yang lebih baik itu dipengaruhi oleh faktor lain variable lain misalnya apa misalnya variable lingkungan ada gak opportunity bagi dia untuk berprestasi kalau opportunity nya atau supporting nya kurang maka kan juga tidak akan serta-merta orang yang puas kemudian prestasinya bagus kepuasan dan ketelakatan pekerja pada organisasi merupakan salah satu faktor keberhasilan organisasi dalam menangani masalah istimewa jadi sistemnya kalau mau agak berlebihan itu begini kalau kita bisa meng-create dan mengelola engagement ini dengan baik sebenarnya separoh dari persoalan performance itu sudah teratasi karena orang-orangnya sangat engaged dan self-driven oh itu self-driven itu kemewahan maksudnya self-driven itu gini jadi orang-orang kita itu gak usah disuruh-suruh gak usah selalu di warning ditegur dimonitor karena mereka sudah self-driven sudah sangat sadar akan peran yang harus mereka lakukan atasannya gak akan capek jadi itu sebenarnya yang idealnya kita bisa membentuk employee yang self-driven nah berikutnya kita lihat apa yang harus ditanyakan dalam survei kepuasan karyawan ini boleh nanti anda coba modifikasi untuk melakukan survei kecil jadi ada sembilan hal yang kita bisa tanyakan kalau kita mau mengukur tingkat kepuasan dan engagement dari karyawan pertama apakah menurut pekerjaan anda bermakna jadi ini bisa saja kita bikin menjadi satu questioner misalnya pakai skala 1-10 bisa 1 rendah sekali atau sangat tidak setuju 10 sangat setuju pada skala 1-10 bagaimana anda menilai keseimbangan kehidupan kerja anda 1 sangat tidak seimbang 10 sangat seimbang berikutnya apakah anda terinspirasi oleh tujuan dan misi perusahaan kita berikutnya apakah anda menyukai budaya perusahaan kita pada skala 1-10 seberapa besar kemungkinan anda merekomendasikan perusahaan kita sebagai tempat yang baik untuk bekerja mbak Ayu kalau sangat puas di suatu perusahaan pasti akan menyarankan orang lain ikut kerja di kita betul gak tapi kalau mbak Ayu sendiri tidak puas malah akan bilang jangan jangan bernasib seperti saya cari pekerjaan di perusahaan lain kamu akan menderita tapi kalau kita dengan sebuah perusahaan kita akan rekomen kamu daripada kemana-mana tempat ini aja saya juga akan mengembangkan bakat disini bakatku butuh memaksakan diri untuk bertahan berikutnya secara hipotesis jika anda berhenti besok apa alasan anda itu akan secara spontan muncul hal-hal yang sangat mengganggu misalnya saya sudah tidak tahan dengan atasan saya atau saya sudah tidak tahan dengan suasana kerja atau saya sudah tidak tahan dengan teman kerja saya yang toksik kemudian berikutnya apakah anda merasa dihargai di tempat kerja berikutnya apakah anda merasa ada ruang untuk pertumbuhan pribadi seperti peningkatan keterampilan apakah tim anda menginspirasi anda untuk melakukan pekerjaan terbaik anda nah ini satu contoh jadi boleh aja misalnya kita konversikan poin-poin ini menjadi satu pertanyaan dalam questionnaire misalnya dengan jawaban skala 1-10 terus kita bikin scoringnya jadi kurang lebih ini sebenarnya kalau kita bicara contoh-contoh questionnaire atau serupai untuk kepuasan karyawan engagement itu banyak banget termasuk dalam textbook tentang perilaku organisasi itu yang di awal tadi saya cerita dari Carnegie itu contoh engagement survey dari Carnegie Indonesia ini contohnya ini cepat sekali kok ngisi ini gak lama ini cuman berapa sayangnya gak pake nombor ini apa adanya yang saya dapet dari training supaya anda juga tertarik dan kalau di tempat anda bisa juga nyobain engagement self-assessment cara mengisi assessment ini lingkari angka di kolom kanan yang paling menggambarkan kenyataan yang ada jadi yang diharapkan respon itu bukan respon idealnya bagaimana tetapi yang anda rasakan sendiri bagaimana faktanya atau realitanya skala 5 sangat setuju 4 agak setuju 3 itu netral 2 agak tidak setuju 1 tidak setuju sebenarnya ini boleh aja dicoba kalau kebetulan anda sekarang berada di sebuah organisasi bisa dicoba aja diisi sebenarnya pertama saya percaya para pimpinan tertinggi membawa organisasi ini ke arah yang benar setuju berapa skornya kalau memang anda yakin bos anda itu adalah orang yang benar-benar membawa kita ke jalan yang benar yang membawa kebaikan untuk banyak orang anda mungkin akan melingkar yang berikutnya saya memiliki keyakinan akan kemampuan kepemimpinan dari pemimpin tertinggi top-top management atau owner organisasi saya mendorong komunikasi yang terbuka berikutnya saya puas akan masukkan yang telah saya sampaikan dalam keputusan atasan yang mempengaruhi pekerjaan jadi ini tentang pelibatan bahwa dalam pengambilan keputusan suara anda itu didengar kemudian saya memiliki keyakinan akan kemampuan kepemimpinan dari atasan langsung saya saya percaya pada atasan langsung saya jadi ini tentang trust dari seorang bawahan kepada atas kemudian berikutnya atasan langsung saya memberi teladan yang baik memberi contoh baik dia figur yang boleh ditiru karena memang memberikan keteladan ingat sosong tulodok kemudian atasan langsung saya memperlakukan saya dengan respect menghargai tidak merendahkan respect jadi kita dihargai dihormati kemudian atasan langsung saya berkomunikasi secara terbuka jadi kalau ada apa-apa itu selalu open berterus serang apa adanya disampaikan atasan langsung saya mengakui kontribusi saya jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan baik baik proses maupun hasil dia mengakui memberi rekognisi ada apresiasi atasan langsung saya memperhatikan saya sebagai sebagai bukan sebagai binatang jadi artinya ini ada memanusiakan manusia bukan membinatangkan manusia jadi memanusiakan manusia saya belajar banyak dari atasan langsung saya jadi sebagai narasumber kita juga memperoleh manfaat dari atasan karena beliau bisa menjadi mentor kemudian berikutnya saya mendapat masukan dan dorongan yang saya butuhkan untuk meningkatkan kinerja saya di tempat kerjaan itu tentang daya dukung lingkungan berikutnya atasan langsung saya peduli kehidupan pribadi saya dan dampaknya pada pekerjaan saya misalnya teguran-teguran yang sifatnya perhatian misalnya Mbak Ayu sakit saya sebagai atasan pada saat Mbak Ayu masuk saya pasti menyapa dan menanyakan gimana sudah baik kemudian ke dokter kata dokter gimana mungkin itu hanya satu pertanyaan yang seperti perlu tidak perlu ditanyakan tapi Mbak Ayu merasa kalau punya atasan perhatian seperti itu senang pasti senang diperhatikan bahwa atasan kita itu care sekalipun mungkin itu sebenarnya tidak menggunakan biaya besar tapi dampaknya kepada bawahan kita itu luar biasa karena saya juga punya atasan saya juga merasa butuh hal-hal yang seperti itu hanya sekedar obrolan berapa menit tapi kita merasa oh ternyata itu perhatian juga merhatiin kita kemudian berikutnya filosofi perusahaan mencerminkan nilai-nilai sahaja jadi ada kesamaan antara value-nya perusahaan dengan value diri kita makin sama akan makin engaged semestrinya itu luar biasa kita dengan seseorang saja kalau value-nya sama itu semestrinya pasti akan bagus betul tapi kalau ternyata value-nya nggak sama kita nggak pernah bisa kompak dengan dia nggak bisa akram karena selalu merasa ada pembatas berikutnya saya percaya semua karyawan diperlakukan dengan respect jadi tidak ada yang kemudian dilecehkan atau kalau dimarahi itu kayak gimana nama-nama binatang keluar semua misalnya kan ada bos kayak gitu dan ada perusahaan yang kalau dimarahin kayak gitu mereka udah mati rasa kayaknya udah biasa tapi kita sebagai outsider masuk ke perusahaan seperti itu kaget anda mungkin pernah nggak masuk ke sebuah perusahaan kok kayak gitu kita shock tapi bagi mereka yang mungkin karena sudah terbiasa mereka sudah mati rasa tiap hari dimaki-maki oleh atasannya itu mereka udah lempong aja kita udah dingin aja kita sebagai orang luar atau orang yang baru masuk ke sana itu kaget shock malah mungkin kemudian pamitan pulang nggak mau lanjutin mau wawancara disitu saya mengalami dulu saya direkomendasikan oleh konsultan headhunter untuk masuk ke sebuah perusahaan ketemu langsung dengan big bossnya tapi style dia style dia saya pernah ketemu 20-an style dia itu dengan saya nggak ingin saya nggak merasa tune in ya langsung saya nggak nggak lanjutkan sampai konsultannya telepon saya saya bilang saya mundur aja cari aja alasan lain yang enak tapi saya melihat bahwa suasana seperti itu atasannya seperti itu saya nggak akan lama jadi bukan tipe saya lah kayak gitulah kalau misalnya lagi cari pacar banyak dikenalin ke seseorang bukan tipe saya kita mungkin agama denahkan akambungan banget kemudian berikutnya organisasi peduli akan apa yang saya rasakan kadang memang kita ini karyawannya termasuk level apapun kadang suka kayak anak kecil pengen diperhatikan tapi itu manusiawi saya kira manusiawi jadi dusu itu sebenarnya rahasia daripada membangun hubungan yang baik itu adalah bagaimana kita bisa care dengan tulus kepada orang lain dan itu akan membentuk engagement level itu jangan salah kita nggak main-main kayak gitu kemudian kesehatan dan kesejahteraan saya didukung dan didorong jadi ya fasilitas kesehatan kemudian juga mengenai pengaturan jadwal kerja juga cukup logis cukup layak tidak mengeksploitasi berikutnya adalah saya bangga atas kontribusi organisasi saya pada masyarakat jadi kalau perusahaan kita itu suka membantu warga sekitar atau orang organisasi-organisasi yang membutuhkan bantuan mungkin rakyat senyati piatu atau rumah jopo perusahaan ini membantu itu juga ikut bangga ya ternyata kesadaran sosial perusahaan kita ini cukup tinggi kita pasti senang bangga jangan kekaryawan sendiri kan gitu ya mikirnya ke pihak luar aja juga perhatian kemudian saya senang berangkat ke tempat kerja itu tadi secara subjektifnya kalau pas masuk pintu gerbang pada tersenyum nggak pada tersenyum nggak kalau pada tersenyum berarti mereka senang untuk datang ke tempat kerja kemudian saya bersedia berusaha untuk membuat organisasi saya berhasil jadi senang gitu kalau kita jadi juara kalau kami misalnya di bidang marketing itu mengejar ranking misalnya di matahari department store bagaimana caranya brand kita itu bisa meraih ranking satu mereka itu berlomba-lomba tim-tim sales promotion kami yang ada di department store mereka senang untuk membuat ini kartunya ranking brand kita harus ranking satu kemudian berangkat ke tempat kerja membuat saya bersemangat nah inilah contoh yang memang saya saya dapat langsung dari Carnegie Training itu bentuk serupai sederhana kalau mau di uji coba kan boleh yang penting kan disebutkan sumbernya saya juga kan kalau saya mencuplik dari sumber lain kan saya sebutkan nah tinggal nanti di scoring nah ini cara men scoringnya begini cara menghitung score employee engagement Anda hitung berapa kali Anda melingkari angka satu jadi ini untuk memudahkan ngitung sih sebenarnya jawaban yang satu berapa kali dua berapa kali sampai lima kan sampai enam kemudian total employee engagement skornya berapa nanti ketemu angka total skornya berapa kalau skornya antara 80 sampai 110 berarti Anda sepenuhnya engage nah sepenuhnya engage kalau misalnya skornya antara 50 sampai 79 itu engage-nya setengah setengah bekerjanya setengah hati bukan sepenuh hati setengah hati ya kemudian nah ini yang berbahaya kalau skornya 22 sampai 49 Anda itu disengage tidak engage sama sekali kalau saya lebih menyalankan Anda mendingan mengedulkan diri ngapain maksain-maksain juga ada nah ini satu contoh bisa kita uji cobakan tapi sebenarnya yang paling penting jawabannya harus jujur jawabannya harus jujur apa adanya saya juga kan pernah uji cobakan ke para manager ke tim saya mengisi malah saya kemas dalam bentuk training dalam bentuk training tentang employee engagement sambil juga mengcapture data saya selalu memberikan instruksi begini Anda jangan jawab yang ideal lagi pula kalau Anda jawab yang ideal itu kan bukan yang sebenarnya malah kita jadi tidak dapat gambar yang sesungguhnya jadi kalau kita ingin tahu profil engagement karyawan kita apa adanya maka jawabannya harus jujur kalau Anda tidak engage tidak masalah makanya perusahaan akan berpikir nanti itu terus harus bagaimana memperbaikinya supaya idealnya bisa skornya itu skor semuanya 110 gimana caranya apa yang kurang nah jadi itu tadi kan ada tingkat tiga level tiga tingkatan ada full engage ada yang separoh partial ada yang disengage ini ciri-cirinya jadi karyawan yang full engage yang skornya tadi antara 80 sampai 110 indikatornya itu mereka umumnya bekerja lebih lama di suatu organisasi seperti saya sudah 25 tahun aneh juga kalau tidak engage 25 tahun kok tidak engage berarti Anda 25 tahun hidup menderita aneh juga kok bisa-bisanya Anda tidak engage tapi Anda 25 tahun ada di situ aneh kemudian berkontribusi pada keuntungan perusahaan kemudian memiliki komitmen pada produktivitas dan kualitas komitmen kata kuncinya kalau yang separoh gimana yang partial engage ciri-cirinya adalah orang ini hanya konsentrasi pada tugas bukan pada hasil yang penting gugur kewajiban Anda masuk jam 8 pulang jam 5 mudah itu saja Anda tunggu tanggal 25 gajian kayak gini kerja terima gaji pulang EGP emang gue pikirin yang penting saya datang saya kerja lo nyuruh apa ya gue kerjain hasilnya tidak terlalu saya pikirin orang ini hanya ingin diberitahu atau disuruh-suruh apa yang harus dia kerjakan jadi tidak memiliki yang namanya celeb driver dia gak punya Anda kalau punya anak gua kayak gini capek gak capek lah ya gak mesti disuruh-suruh mesti diingetin capek menggambarkan bahwa Anda layak untuk diberi kesempatan yang lebih baik karena untuk pekerjaan yang lebih serenah ada Anda gak bisa diandalkan Anda minimalis rumah sih bagus kalau minimalis tapi kalau sikapnya minimalis ya susah dong kita gak akan dapat yang terbaik dari orang seperti ini nah lebih bahaya lagi ini yang disengage yang memang skornya itu rendah sekali tadi 22-49 ini paling rendah skor kadang mereka itu menebar benih negativitas toxic kalau menurut Pak Ustaz selalu seudon selalu iri dengki kalau kata agimnya punya penyakit kolbu penyakit kolbu menyabotasi kemajuan jadi kayaknya tuh gatel aja gitu untuk komen secara negatif kalau ada kemajuan itu kayaknya gak senang aja lihat orang berhasil ya iri dengki mengekspresikan ketidakpercayaan dan pemusuhan ini contohnya ya mudah-mudahan kita gak diperusaha gak ada orang kayak gitu ada satu atau dua orang aja dari sekian ribu kadang-kadang kita capek kita harusin orang kayak gitu ya ini udah-udah kategorinya toksik gitu ya virus ada juga menyebutnya apel busuk apel busuk nah apa sih faktor yang paling menentukan employee engagement ya key faktornya apa ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 faktor atau 8 variable yang akan membentuk engagement dan ada 3 yang diberi kotak yang dikurungin ya 3 yang utama ini adalah yang paling signifikan ya yang lainnya support ya jadi bobotnya tidak terlalu besar ya jadi yang pertama justru apa immediate supervisor atasan langsung ya dan menurut saya sangat-sangat masuk akal ya karena banyak orang resign misalnya atau merasa tidak enjoy di pekerjaan karena persoalannya dia punya atasan langsung yang memang bagi dia itu tidak memuaskan dirinya gitu ya tidak tidak mensupport dia tidak membuat dia nyaman gitu immediate supervisor itu yang pertama yang kedua adalah values nilai-nilai ya pasapah nilai-nilai prinsip-prinsip tadi yang saya bilang bahwa orang akan enjoy ya di sebuah perusahaan kalau value-nya sama ada chemistry kalau kontradiksi kita merasa berada di tempat yang keliru bahwa seharusnya kita tidak ada di sini gitu karena banyak prinsip-prinsip yang berlawanan dengan prinsip yang kita yakin gitu ya misalnya katakanlah Anda masuk ke sebuah instansi atau suatu organisasi yang sangat korup ya segala sesuatu itu banyak manipulasi gitu ya banyak hal-hal yang dilakukan secara tidak jujur Anda yang memegang teguh prinsip kejujuran dan integritas merasa terganggu nggak berada di tempat kayak gitu udah pastilah dan Anda mungkin nggak akan lama di situ minta dipindahin atau Anda sendiri yang mundur gitu ya buat apa Anda merasa berada seperti apa seperti gadis di sarang penyamun gitu ya masih mending penyamun di sarang gadis karena gitu ya dari pada garis di sarang penyamun gitu yang ketiga komunikasi terbuka atau tidak transparan atau tidak positif atau tidak komunikasi ini tiga hal yang penting ada pun yang lainnya nah ini ada diversity and inclusion jadi keanekah ragaman dan keterlibatan kita itu beda-beda tidak sama heterogen tapi kita diribatkan nggak gitu atau ada eksklusivitas sehingga ada orang yang merasa dikucilkan kemudian health and well-being kesehatan dan kesejahteraan termasuk work and life balance keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi health and well-being ya kaitannya dengan healing-healing senior leadership kita punya top management management atau owner seperti apa sih mereka kepemimpinan apakah mereka orang-orang yang sangat visioner dan memberi inspirasi sangat disukai kalau karyawan punya persepsi yang positif seperti itu ini mendukung juga senior leadership kemudian lingkungan kerja work environment baik lingkungan kerja secara fisik maupun secara sosial toxic tidak nyaman tidak kita ada disitu ada karyawan yang ngundurin diri karena alasannya itu unik kesini macet saya tidak tahan jalannya macet ada ada atau kerja di publik saya tidak bisa kerja di tempat bising ada mungkin sekalipun orang seperti itu tidak banyak mungkin orang itu sangat selektif sangat selektif atau sangat rapuh antara dua saja sangat selektif atau sangat rapuh kemudian learning and performance sejauh mana diberi kesempatan untuk belajar mengembangkan diri dan untuk berkinerja untuk memberi kontribusi jadi ini semua jadi ini semua memberi warna membentuk engagement level seperti apa kalau yang ini adalah umum saja secara umum digabungkan jadi ada tiga nah ini yang full engage itu disini skornya kalau yang biru itu adalah yang disengage jadi ini tiga yang utama jadi kalau mau gampang gimana sih caranya kita memperbaiki engagement karyawan perbaiki aja tiga hal ini bagaimana para atasan itu bisa menjadi pemimpin yang baik dan para bawahannya puas dengan kepemimpinan mereka jadi menurut saya justru PR yang pertama adalah pengembangan kepemimpinan training-training tentang leadership itu perlu diajarakan ke semua atasan yang ada di perusahaan kedua adalah nilai-nilai ya kita harus merumuskan ulang barangkali nilai-nilai perusahaan kemudian di internalisasikan kepada seluruh karyawan jadi jangan cuma sekedar simbol atau slogan yang hanya dipasang di spanduk atau di billboard tapi tidak pernah ada yang namanya sosialisasi internalisasi kemudian komunikasi yang terbuka jangan petak umpet jadi terbuka aja apalagi sekarang era digital karyawan juga memerlukan kemudahan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan menurut saya harusnya sekarang lebih gampang untuk melakukan komunikasi terbuka minimal gini tiap departemen punya grup WA ada grup WA itu kan membuat komunikasinya mudah tidak perlu kayak dulu kan tidak semudah itu koordinasi kalau sekarang koordinasi kerja lebih gampang di perusahaan saya punya berapa grup ada grup bipartite ada grup manager ada grup agent ada grup departemen sendiri bisa mungkin 4 atau 5 grup setidaknya ada juga grup dengan direksi kalau memang kita dianggap perlu masuk di kelompok mereka sekarang kita lihat satu persatu dari tiga ini kepuasan terhadap atasan langsung nilai-nilai yang align terkait yang sinkron kemudian komunikasi terbuka jadi seorang karyawan akan engage kepada atasannya faktor-faktor yang pengaruhi itu apa dari sisi atasan langsung disini sebenarnya cerminan dari pertanyaan tadi atasan langsung saya memperlakukan saya dengan respect kemudian atasan langsung saya berkomunikasi terbuka dan jujur kemudian saya percaya dengan atasan saya atasan saya memberikan contoh baik keteladanan kemudian atasan saya perhatian kepada saya sebagai pribadi kemudian atasan saya peduli dengan kehidupan pribadi saya itu yang tadi ditanyakan dalam question jadi sebenarnya simple misalnya para atasan di tempat kita belum melaksanakan ini mereka harus mulai diubah supaya mereka mau melakukan praktek praktek seperti ini karena perilaku atasan yang seperti inilah yang kemudian akan menumbuhkan engagement bawahannya simple aja sebenarnya itu yang pertama tentang atasan langsung yang kedua adalah inilah faktor-faktor value atau nilai-nilai yang mempengaruhi engagement pertama perusahaan tempat saya bekerja itu memiliki etika yang kuat etika tetak ramah dan standar yang cukup kuat artinya kalau ada yang salah akan dibilang salah kalau ada yang enggak salah juga akan dibilang enggak salah jadi itu kan etika yang kuat kemudian berikutnya semua karyawan diperlakukan dengan respect tanpa melihat posisinya jadi apakah dia operator apakah supervisor apa manager enggak enggak jadi masalah semua akan diperlakukan sama enggak berarti kemudian yang level lebih tinggi akan diperlakukan secara lebih baik sementara yang level rendah diperlakukan kurang baik itu tidak boleh demikian berikutnya adalah saya bangka dengan kontribusi perusahaan saya terhadap komunitas masyarakat sekitar yang tadi apakah kita punya yang disebut tanggung jawab sosial perusahaan kepedulian pada lingkungan misalnya di darah kita ada yang kena banjir kena musibah kita suka ikut membantu atau tidak itu kan value kemudian palsapah perusahaan mencerminakan nilai-nilai pribadi saya jadi ini kesesuaian antara palsapahnya perusahaan dengan palsapah diri kita sendiri sebagai individu itu ternyata align nyambung kemudian perusahaan peduli terhadap apa yang saya rasakan dan kaitannya dengan bisnis secara keseluruhan ini adalah kaitan dengan value makanya perlu memang kita merumuskan dengan baik value dan itu harus disosialisasikan dan diinternalisasikan kepada seluruh karyawan berikutnya adalah komunikasi after komunikasi yang mempengaruhi engagement ternyata ini cuma dua pertama perusahaan mendorong komunikasi terbuka antara karyawan dengan manajemen terbuka jadi kalau ada apa-apa manajemen selalu welcome oke silahkan duduk kalian mau menampaikan apa jadi memberi waktu membuka satu dialog kemudian berikutnya saya puas dengan input yang tadi kalau saya kasih masukkan itu ternyata diperhatikan dan akan dipertimbangkan pada saat membuat keputusan tidak dianggap sepele atau diabeikan begitu saja tidak kecuali kalau inputannya aneh-aneh inputannya positif masuk akal kadang-kadang kita sebagai orang yang ada di atas juga tidak perlu memikirkan semua hal tidak perlu memikirkan semua hal kalau orang-orang di bawah sudah ada masukan-masukannya yang bagus dan tinggal kita mengiakan saya yaudah kami setuju kamu lakukan seperti itu kita support cepat ya kalau kayak gitu yang susahnya kalau ada pemimpin yang selalu segala sesuatu harus dari dia sekalipun itu sempat dapat orang lain dia akan tolak dulu nanti binggu depan dia bilang saya mengusulakan begini padahal itu sudah omongin oleh anak-anak buahnya minggu yang lalu itu ada pemimpin-pemimpin yang membajak ide bawahnya sendiri dan ingin dia sendiri yang tampil di panggung tidak boleh anak buahnya tampil di panggung atau kelihatan pintar jadi harus kelihatan semua anak buahnya bodoh yang pintarnya itu dia sendirian menurut saya itu pemimpin konyol yang seperti itu nah jadi ini ada siklusnya kalau kita kita mau mengelola engagement ukur analisa tindakan dan refine diperbaiki oke silahkan kita diskusi dulu deh mungkin dari obrolan tadi kepikir mau diskusi apa kalau sekarang mau hemat saya makin penting tidak bisa diabeikan silahkan mbak Rizky mbak Ratna iya pak saya gak bisa nyalain kamera karena saya mau nanya ngebaca hasil penelitian yang menyebutkan bahwa salary itu juga berpengaruh besar pada engagement saya juga dari teman-teman saya yang udah bekerja juga sempat ada cerita kalau yang gajinya banyak karyawan yang gajinya kayak dibayar yang gak tepat waktu atau kayak setengah-setengah gitu tuh gak bisa bertahan lama di dalam perusahaan sedangkan kalau dilihat dari perusahaan-perusahaan gitu kan banyak perusahaan kecil yang perorangan yang emang dilihat tuh banyak kan yang seperti itu gajinya dibayar nanti-nanti setengah-setengah gitu kalau itu kayak gitu cara untuk meningkatkan engagement karyawannya tuh gimana pak kira-kira kalau mau jawaban yang cepat mungkin agak nyeloneh jadikan mereka pemilik saham kalau mereka ikut jadi pemilik saham juga mereka gak bisa ngapa-ngapain perusahaan perusahaan gue juga kalau gitu kalau memungkinkan jadi jangan dijadikan karyawan jadikan mitra gimana kamu mau gak kamu jangan jadi karyawan kamu jadi pemilik perusahaan kamu jadi partner gitu bisa gak dikondisikan kayak gitu ya kalau menurut saya itu salah satu solusi gitu kalau memang udah gak mungkin misalnya kita memberikan yang ideal atau yang cukup kompetitif kepada karyawan karena jujur ya saya boleh katakan perusahaan menangkah kecil itu kemampuan finansialnya terbatas ya malah banyak yang gak sanggup bayar upah minim cek aja kalau gak percaya ya kalau perusahaan menengah besar sih pertama juga kalaupun berat juga mereka maksain kenapa udah terlanjur gede gak gak bisa main petak umpet kayak perusahaan tempat saya bekerja dengan total karyawan seluruhnya 10 ribu orang ya bisa gak petak umpet dengan petugas gak mungkin ya apalagi punya brand yang top malu kan wah ini brand ini tuh gak bener gitu membayar karyawan wah itu malu kita ya tapi kalau yang kecil-kecil yang belum masuk perhitungan mereka kalau memang gak mampu juga susah mau bilang apa kalau dari sisi karyawan menurut saya sih begini kalau anda punya peluang di tempat lain yang lebih baik anda jangan 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 diem aja di situ anda kan bukan pohon anda kan manusia bukan pohon kalau pohon mau pindah juga susah betul gak anda kan bukan pohon anda cari tempat kerja yang lain atau anda jalankan bisnis sendiri biar nanti anda merasakan kalau jadi bos itu membayar gaji juga gak gampang betul gak ya kalau udah jadi bos juga kan ternyata juga banyak loh orang-orang yang bos menjadi karyawan katanya saya mau jadi usaha sendiri ya resign bikin usaha ternyata pada tahun ketiga ngelamat lagi ditanya kenapa lu balik lagi ke sini gitu ya drama ini drama Korea gitu ya drama Korea ya ternyata kan memang tidak semua orang itu bisa jadi entrepreneur apalagi mentalnya masih mental karyawan kebanyakan sih mentalitas dan mindset yang belum berubah sehingga dia gagal menjadi entrepreneur ya mental karyawan itu apa pengen berkorban minimalis tapi pengen hasil maksimalis ya lihat jam dini udah jam lima akhirnya pulang pulang kalau jadi entrepreneur boro-boro persoalan kerjaan persoalan perusahaan itu kebawa-bawa ngimpi tingkat stressnya lebih tinggi jangan salah gak semua orang sanggup jadi entrepreneur ya harus bayar karyawan tagihan belum masuk pusing gak nah jadi sebenarnya kalau kayak gitu sebenarnya kan begini kalau benar tidak mampu perusahaannya maka perusahaan itu harus punya cara bagaimana supaya gaji yang ya yang belum ideal itu yang yang cukup kecil itu tidak menjadi penghalang orang untuk stay dengan kita gimana caranya caranya suruh kawin dengan anak bos kan gitu ya selesai jadi ikut jadi ikut pemilik perusahaan kan gak bisa keluar lu kan di depan nantuk gua masa lu mau keluar ya gak jadi harus ada keterikatan lain gitu bukan keterikatan secara finansial atau secara ekonomi gitu ya pengen pengen contoh yang ideal ya pendapatan dan kesejahteraan pas-pasan tapi mereka gak mengeluh dan bergabung terus sampai mati pengen tahu abdi dalam keraton pertanyaan saya begini anda punya bisnis bisa gak anda bikin perusahaan anda itu kayak keraton Jogja gitu ya jadi karyawannya abdi dalam semua gitu ya jadi atos kerjanya itu kayak Mbah Marijan semua gitu ya setia sampai akhir disuruh turun dari gunung merapi aja sama sultan gak mau saya akan tetap melaksanakan tugas menjaga gunung merapi ya ini satu contoh dan kenapa hamisnya abdi dalam itu kok kalau bicara gaji abdi dalam berapa sih karena Jogja sekarang kan bukan kayak Mataram jaman dulu ya sebagai imperialis gitu ya kalau boleh saya sebut imperialis itu yang kaya raya gitu kan yang menguasai banyak wilayah sampai ke Kamboja aja pernah dijajah sama jadi menurut saya bagaimana itu soal value itu value jadi bagaimana menjadikan pekerjaan itu bagaimana mereka itu panggilan jiwa bisa enggak sebenarnya selain abdi dalam juga ada contoh yang lain guru-guru sukarela di daerah terpencil tetap setia jadi kalau ada temen kerja di daerah kita di perkotaan kayak gini terus melu sekali-kali kamu jadi sukarelawan cobain kayak dokter-dokter itu ya kalau dokter udah spesialis ya kaya raya banyak duit gajinya gede orang berobat ke dia juga bayar mahal tapi dulu dia baru waktu baru lulus jadi dokter umum dia harus praktik pengabdian sekian tahun di daerah terpencil supaya dia kemudian boleh dapat izin praktek itu kan enggak gampang ceritanya sama dokter mungkin punya saudara atau temen yang jadi dokter bagaimana guru-guru yang di daerah honorer wah kasian mereka tapi kenapa mereka bertahan banyak diantara mereka itu karena menjadi guru itu panggilan jiwa jadi yang ada di kepala hatinya bukan cuma mengejar uang tapi mengejar kepuasan batin bahwa saya bermakna bagi banyak orang mendidik orang-orang yang tidak mampu bayar sekolah ada juga dokter-dokter yang dokter di kapal terapum dokter siapa yang cukup viral dia kan enggak minta bantuan siapa-siapa minta duit ke pemerintah pakai duit dia sendiri ini jadi panjang lebar jawabnya silahkan dilanjut pertanyaannya kalau mau diperdalam saya mau tanya ini tadi salah satu key factor nya itu kan yang ada value ketika karyawan perlu punya value yang selaras dengan perusahaan sejauh saya mungkin karena experience saya di perusahaan bisnis belum ada mungkin kebanyakan di NGO misalkan biasanya value ini dirumuskannya akan selalu bareng ada bersamaan dengan visi dan visi perusahaan sehingga ada value tadi ketika ada instrumen-instrumen pertanyaan value itu bisa saja berganti ketika memang ada inputan dari karyawan terus apakah memang secara real di perusahaan untuk merumuskan value itu kan tidak mudah karena itu kan jadi kayak fondasinya perusahaan berdiri ketika memberikan apa dalam visi-misinya mereka itu apakah dimungkinkan untuk berubah value-nya ketika memang si karyawan minta perlu diperbaiki itu bagaimana Pak terkait dengan value sangat mungkin berubah sangat mungkin apalagi kalau tuntutan lingkungan bisnisnya memang memaksa kita harus merubah beberapa hal sangat-sangat mungkin jadi memang tidak yang dia itu akan selalu sama ketika pembuatan visi-misi seiring berjarahnya waktu bisa saja itu berubah bisa berubah bisa berubah kecuali beberapa prinsip yang sifatnya fundamental kalau ngomong gini apa yang bukan dibikin oleh Tuhan itu bisa berubah itu saja tapi sekarang kalau kita pengen merubah Al-Quran itu benar-benar murtad artinya kita menolak kebenaran abadi kebenaran mutlak yang Tuhan miliki kalau ada keinginan mengubah kitab suci tapi kalau itu bukan kitab suci katakanlah hadis hadis pun bisa saja ternyata ada yang semula dianggap sahih ternyata sebenarnya terbukti tidak sahih bisa apalagi nilai-nilai perusahaan itu sangat menurut saya sangat temporari sekalipun ada beberapa prinsip yang sifatnya everlasting contoh apa yang everlasting kejujuran ada goyonan begini begitu pentingnya kejujuran sampai seorang mafia pun memerlukan akuntan yang jujur untuk mengelola kekayaannya itu kan organisasi kriminal kartel narkoba misalnya itu kan uang haram tapi begitu pentingnya kejujuran seorang mafia narkoba kartel narkoba pun membutuhkan seorang akuntan yang dapat dipercaya untuk mengelola keuangannya kan begitu jadi kejujuran itu sifatnya abadi everlasting kejujuran integritas kredibilitas itu fondasi tapi yang lain misalnya mengenai kreativitas misalnya kreativitas perusahaan-perusahaan yang dulunya mentalitasnya pabrik itu lebih kepada penekanan nilainya nilai-nilai efisiensi harus efisien jangan boros biaya produksi harus rendah tapi pada saat dia kemudian main di industri kreatif yang lebih benilnya itu bukan harus hemat tapi harus kreatif inovatif bergeser kan bergeser jadi value yang semula dianud itu adalah value efisiensi bergeser menjadi value inovasi agak efisien juga asal inovatif karena kadang-kadang melakukan efisiensi itu kita udah mentok udah gak bisa ngapa-ngapain lagi pengen biaya produksi rendah tapi kenyatanya tiap tahun upah musim naik pusing kan paradoks betul gak paradoks maka saya pernah ngobrol dengan senior senior saya yang dari beberapa literatur ternyata kemudian ada satu pemahaman orang produksi itu mau setengah mati melakukan efisiensi di pabrik pun hasilnya sedikit tapi kenapa ada perusahaan yang menjual produk mahal kok banyak orang rame-rame beli produk itu kenapa anda beli handphone apple harga 12 juta anda beli juga karena produk itu memiliki nilai inovasi dan kreativitas yang tinggi selain brand selain brand sementara sebenarnya ada merek lain yang sebenarnya speknya itu mungkin lebih tinggi malah harga lebih murah tapi orang kan gak merasa bang gak punya itu itu satu contoh makanya kenapa banyak perusahaan kemudian bergeser dari industrial engineering kepada inovasi karena inovasi itu memberikan value added lebih besar daripada hanya sekedar penghematan begitu mau menghemat gimana tiap tahun juga upah musim naik tetap aja naik betul gak gak dinaikin kita dianggap melanggar hukum problem maka kan kemudian ada yang kemudian merubah orientasinya udahlah sekarang kita lebih kepada inovasi dan kreativitas karena dengan inovasi dan kreativitas kita itu sebenarnya bisa juga menciptakan efisiensi yang jauh lebih besar masuk akal gak masuk akal gitu gitulah kurang lebih jadi jawaban sederhananya bisa berubah sangat bisa berubah dan harus adaptif jadi jangan dogmatis kita boleh dogmatis itu kalau kepada agama dan kita bersuci betul gak tapi kalau kepada hal-hal yang sifatnya temporari lingkungan juga berubah cepat maka salah gitu kalau kita memiliki sikap dogmatis melihat sesuatu prinsip itu sebagai sesuatu yang mutlak itu tidak tidak mutlak yang mutlak itu adalah begini keyakinan kita dan nilai-nilai kita itu masih relevan tidak sekarang seperti misalnya kalau mengajar zaman saya dulu sekolah itu kan kalau di Bandung orang sunnah murid yang baik itu duduk manis sidakep baribalem sampai mingkong dengerin ngomong kalau sekarang nggak bisa kayak gitu nggak bisa dan lagi kan itu membuat apa dia dia hanya si guru hanya memposisikan dirinya sebagai narasumber tidak memposisikan dirinya berperan sebagai fasilitator untuk supaya murid bisa mengeksplorasi dirinya sendiri model belajarnya kan bergeser betul nggak bergeser jadi nilai-nilai perilaku murid disiswa di dalam kelas pun antara 20 tahun yang lalu dan sekarang udah bergeser ya udah bergeser ya anda kalau pernah ngikutin beberapa kuliah misalnya dari dosen senior dan dosen junior terasa nggak berbeda style-nya beda nggak dan itu kan mencerminkan value yang berbeda ya kalau anda banyak nanya ke saya sebagai dosen anda tuh sebenarnya kurang ajar dulu kan kayak gitu betul nggak tapi kalau sekarang saya merasa terganggu nggak ada yang nanya itu pada ngerti atau sama sekali nggak ngerti kan dua kemungkinan sudah pada ngerti atau sama sekali nggak ngerti itu kan orang jadi diem jadi harus kan ada interaktif jadi learning itu kan bukan cuma menerima tapi mengolah mengolah harus ada diskusi harus ada interaksi itu saya kira jawabannya baik Pak terima kasih sudah ketangkep gambaran yang tadi agak abstrak terima kasih Pak silahkan yang lain mungkin ada pertanyaan lain boleh dari Dharma Pak ya silahkan jadi masih menyambung apa namanya pencerahan sebelumnya yang berkaitan dengan apa namanya formulasi strategi dan dari informasi scanning itu Pak saya kirakan hampir di semua sektor sekarang baik bulu atau hilir menghadapi era VUKA yang apa namanya jadi membuat antara sebuah strategi jangka pandang menengah dan taktik jaraknya sudah semakin dekat sehingga ada beberapa organisasi yang terkadang agak enggan untuk membuat strategi yang terus terang terkadang kan penyusunannya lama sekali butuh waktu karena informasi scanning itu ya tidak mudah banyak terusnya tapi juga memprediksi masa depan itu yang yang begitu kompleks ya sehingga kita terkadang terjebak untuk mengurus yang taktikal aja tetapi memang di dalam banyak hal harus kita akui bahwa banyak perusahaan yang akhirnya tumbang sustainability-nya hancur saya kira kita belajar dari beberapa perusahaan terbaik di dunia di Forbes itu ya rankingnya tidak pernah statis kan nanti ada yang pernah masuk 10 besar terus ketendang jadi 50 dan seterusnya jadi kalau menurut saya memang ilmu ini yang Bapak ajarkan ini terus terang memang sangat dinamis sekali ya sekarang pertanyaan saya berkaitan dengan tadi motivasi faktor orang jadi saya agak lama di organisasi tapi saya tidak menekuni HR Pak tapi saya melihat memang beberapa teori itu betul sebetulnya bahwa motivasi faktor orang itu bisa berbeda jadi misalkan kalau ngutip McLeagland yang ada orang ngejar power kan ada yang ada yang mengejar achievement ada yang mengejar afiliasi jadi pengalaman saya melihat ada orang yang kalau memang apa namanya mengejar power sekali terkadang politik kantornya berlebihan jadi apa aja disikat yang penting bisa dapat kekuasaan ada juga orang yang memang afiliasinya ketinggian sehingga mau dipromosikan juga gak mau karena dia gak enak tapi dalam frame skala besarnya dalam sebuah organisasi ini yang saya bilang tadi value driving organisasi itu yang mesti didefinisikan dengan baik sehingga value orang yang mesti ikut ke value organisasi karena keberagaman value orang itu kan meskipun semua kita semua percaya agama dan keyakinan itu tentu value-nya pasti bagus jadi belief kita norm kita attitude kita yang menjadi ke ability kita yang akhirnya lari ke pengukuran kinerja pasti bagus tetapi saya belum terlalu banyak pindah perusahaan tapi saya melihat begitu Pak kalau saya bukan memuji tapi beberapa perusahaan seperti Jepang itu luar biasa memang karena kita ini dipandu untuk taat asas bahwa naik pangkat tapi pakai cara-cara yang benar kira-kira begitu kira-kira Pak dari saya betul Pak bagus sekali saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan tadi makanya kemudian ada satu pemahaman bahwa aspek-aspek yang sifatnya soft seperti ini itu justru lebih powerful kalau kita kelola dengan baik daripada aspek yang sifat hard ataupun hanya menyangkut instrumen atau equipment atau hal-hal teknis jadi ngelola manusia itu juga harus memperhatikan ini dan aspek-aspek yang soft dari manusia dan dari organisasi visi misi dan nilai-nilai itu harus benar-benar didesign dan kecerendungan sekarang karena karakteristik dari bisnis saat ini apalagi dengan devolusi industri digital kemudian masuknya generasi milenial maka perusahaan-perusahaan yang kita lihat misalnya perusahaan-perusahaan yang udah berumur ratusan tahun misalnya itu mereka harus melakukan transformasi dan semangat yang kemudian diadopsi oleh banyak perusahaan sekarang itu termasuk oleh yang skala besar adalah karakteristik startup sekarang itu jadi disitu startup itu karakteristiknya apa mereka memiliki kelincahan jadi tidak bisa misalnya karakteristiknya seperti kapal induk yang besar yang mau belok aja susah mau menghindari karang juga jauh-jauh jaraknya mesti mulai disetir untuk bisa belok jadi sekarang dia memang cenderung dipecah kecil-kecil supaya lincah supaya agile tangkas sehingga lebih adaptif lebih adaptif dengan lingkungan jadi kadang-kadang kalau dulu itu yang disebut hebat itu yang besar kalau sekarang itu bukan dan itu sebenarnya sejalan dengan kata bijak dari Darwin tentang the survival of the fittest yang paling bertahan itu sebenarnya bukan yang paling besar tetapi yang paling adaptif terhadap perubahan jadi kembali masuknya itu adalah isunya isu perubahan sejauh mana manusia-manusia di organisasi kita dan organisasi kita sendiri itu adaptif terhadap perubahan yang ada di lingkungan kalau tidak maka nasibnya akan seperti dinosaurus yang besar-besar itu akhirnya punah sementara yang kecil-kecil yang sangat adaptif seperti kecoa itu dari dulu sampai sekarang tetap hidup karena katanya kecoa pun sebenarnya itu binatang purba sebenarnya yang sampai hari ini masih eksis dan menghabiskan bygone cukup banyak yang setiap bulan kita mesti tetap beli bygone ada anggaran khusus untuk membosmi kecoa tapi tidak pernah mati-mati itu ada terus kecoa betul Pak Dharma yang mengelihal tersebut nyambung dengan yang ditanyakan Mbak Yu tadi jadi memang nggak bisa dogmatis dan sekarang itu arahnya kepada semangat startup yang gede-gede pun semangatnya harus semangat startup jadi mudah berdiri gampang bubar juga bikin lagi yang baru kayak gitu dan lincah termasukkan mengenai yang namanya aset pun kadang misalnya investasi pun harus investasi yang mudah dikendalikan kenapa mesti beli ruko nyewa aja kan gitu misalnya kenapa mesti beli komputer atau kendaraan nyewa saja maka sekarang kalau saya lihat perusahaan-perusahaan besar pun untuk peralatan dan perlengkapan kerja sudah nggak lagi harus menjadi aset jadi tidak masuk dalam pos investasi jadi masuknya kepada pos biaya masuk ke biaya karena kalau dimasukin investasi juga kena pajak dan sebagainya mesti ada maintenance dan sebagainya makasih Pak memperkuat sebenarnya apa yang tadi saya sampaikan yang lain silahkan yang belum kedengaran suaranya boleh mungkin ada pendapat atau pertanyaan atau contoh kasus boleh oke kalau belum ada saya mungkin ini masih ada sisa beberapa slide apa yang harus dilakukan jadi ini kita bicara tentang siklus employee engagement jadi kan engagement ini harus dikelola dengan baik supaya memberikan dampak yang positif buat organisasi pertama kita harus mengukur di awal ini step satunya mengukur salah satunya dengan tadi contoh questionnaire mengukur tentang awareness alignment komit dan progres seperti apa kedua kemudian dari hasil pengukuran itu kita melakukan analisa termasuk kita melakukan benchmark juga perbandingan antar organisasi atau mungkin antar departemen bisa saja berbeda engagement level melakukan gap analisis jadi dari tentang variable apa yang dinilai masih rendah dan mana yang memang sudah tinggi misalnya ternyata ditemukan bahwa variable kepemimpinan itu masih belum bagus berarti kita ketemu gapnya oh ternyata kualitas kepemimpinan di perusahaan kita itu harus diperbaiki itu salah satu contohnya jadi ketemu gapnya dimana kemudian kita mulai menyusun drivers atau pemicu-pemicu yang utama prioritas apa kalau tadi dari versinya di Akaneji itu ketemu tiga drivers yang utama atasan langsung nilai-nilai dan komunikasi tiga kemudian kaitan dengan ukuran-ukuran link to metrics pada ukuran kinerja dengan bedan scorecard kemudian masuk kepada tindakan action mungkin kita perlu juga melakukan yang namanya feedback session atau semacam apa untuk menampung feedback kemudian mungkin perlu pelatihan perlu menyusun action action kemudian mulai meng-case skating atau mendeployment tujuan-tujuan dari tujuan tingkat perusahaan ke tingkat departemen sampai ke tingkat individu dan terakhir kita mulai membenahi refine refine untuk mengukur tentang ini sudah pas atau belum kemudian memantapkan program-program untuk peningkatan efektivitas jadi siklus ini seperti ini nanti setelah ini pun nanti balik lagi misalnya apakah tahun depan atau dua tahun kemudian kita ukur lagi jadi ini ada satu siklus jadi ada siklus itu dia akan berulang kembali kita masuk ke bagian kedua bagaimana mengelola keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi pekerja ini yang disebut work and life balance work and life balance ini pun juga akan memberi kontribusi kepada engagement bisa sejak karya merasa kemudian karena kehidupannya sudah tidak seimbang engagement levelnya juga mengalami penurunan apa sih yang memang good work and life balance itu dan apa pentingnya work and life balance itu adalah kondisi seimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi kondisi seseorang yang bisa memanajemen waktunya sehingga antara kewajiban bekerja dengan memenuhi segala kebutuhan pribadi seperti istirahat dan sosialisasi di lingkungan tertinggal itu memiliki porsi yang sama seimbang baik dari si kuantitinya maupun kualitinya work life balance menjadi sebuah hal yang sangat ideal untuk dicapai mengapa banyak sekali kasus pekerja yang terlalu fokus pada karir hingga mengorbankan kebutuhan pribadinya atau keluarganya seseorang yang memiliki keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih baik juga etos kerja yang lebih berkualitas nah bagaimana ini langkah-langkahnya kalau kita mau mengelola ini work and life balance gambar besarnya kurang lebih seperti ini ini dimulai dari bagian yang warna orange ini prosedur dan program yang mendorong keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi itu diremuskan jadi diremuskan bagaimana prosedurnya kemudian prosedur dan program kerja guna menjaga keseimbangan antara aktivitas kerja dan kehidupan pribadi direkomendasikan untuk mendapatkan persetujuan otoritas organisasi yang beruntung ya mungkin saja misalnya mengenai standar pengaturan jam kerja jadwal kerja hari libur kalau mau tukuran jadwal kerja bagaimana kemudian sekarang kebanyakan perusahaan liburnya dua hari satu minggu itu juga cukup membantu tapi sekarang ada satu hal yang kayaknya babras karena kita dua tahun kena pandemik sebagian perusahaan melakukan WFH banyak yang kemudian keenakan WFH sekarang juga banyak dengar-dengar ada karyawan-karyawan yang resign saya lagi mau cari perusahaan lain yang ada WFH ya itu enaknya begitu kerja di rumah pada saat harus kembali ke ofis itu menjadi kikuk kembali ke kantor ini saya saya sudah dua tahun lebih di rumah terus kerja sampai kumpul dengan keluarga itu kayaknya udah muli babras ke sana tapi kayaknya memang akan bergeser seperti itu salah satu dampak daripada pandemik berikutnya berikutnya prosedur dan program untuk membangun keseimbangan antara aktivitas kerja dan kehidupan pribadi kerja disosialisasikan kepada seluruh pemaku kepentingan terakhir prosedur dan program membangun keseimbangan antara aktivitas kerja dan kehidupan pribadi diterapkan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait tapi kalau saya mencoba menjelatkan persoalan itu sebenarnya begini salah satu cara yang paling mudah untuk membangun keseimbangan ini ikuti saja aturan yang berlaku itu saja kalau menurut saya betul karena hukum ketenaga kerjaan pun kan juga sudah didesain berdasarkan kelayakan kepatutan manusia bekerja contoh jam kerja 40 jam seminggu mau 5 hari atau mau 6 hari sekarang malah kecenderungannya lebih kepada 5 hari kerja seminggu sehari cuma 8 jam masuk jam 8 pulang jam 5 atau masuk jam 9 pulang jam 6 istirahat sejam satu minggu off lebih dari itu sebenarnya diusahakan kalau bisa jangan seperti itu bikin saja yang namanya kebijakan zero over time jadi semua orang dituntut terus kreatif bagaimana menyelesaikan pekerjaan tanpa harus banyak kerja lembur saya yakin kalau orang tidak banyak kerja lembur itu kehidupannya akan seimpal simpelnya begitu kemudian melarang karyawan membawa pekerjaan ke rumah itu kan beberapa polisi yang bisa kita terapkan zero over time dan zero bawa kerjaan ke rumah di rumah itu bukan buat kerja kalau mau kerja di kantor saja misalnya kemudian yang lain adalah program-program healing kalau mau disebut program-program healing refreshing apakah 3 bulan sekali kita ada gathering atau setahun sekali ada family gathering harus didesain tapi sedemikian rupa berikutnya ini ada beberapa kata bijak ini dari Dolly Parton ada yang tahu siapa Dolly Parton tidak tahu saya tahu pasti tahu siapa Dolly Parton penyanyi dengan ukuran ininya besar motivasinya dengan ukuran motivasi yang besar Dolly Parton itu penyanyi country senior seangkatannya Kenny Rogers seangkatannya Kenny Rogers apa tahu kan Kenny Rogers Mbak Ayu tahu gak Kenny Rogers siapa sepertinya beda zaman Pak beda zaman ada tau lagu I Will Always Love You itu sebenarnya pertamanya setahu saya Dolly Parton baru kemudian dijanjikan oleh siapa penyanyi berikutnya lagu pertamanya penyanyi senior mungkin sekarang umurnya sudah di atas 70 kali nah kata bijaknya itu begini never get so busy making a living that you forget to make a life jadi terjemahannya kurang lebih gini jangan pernah terlalu sibuk mencari nafkah sehingga Anda lupa untuk membuat kehidupan jadi yang lebih penting itu bukan kerja tapi hidup itu sendiri kalau dalam sesi-sesi training itu ada pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta itu Anda memilih yang mana hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup bayu hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup pilihan seimbang harus pilih salah satu harus pilih salah satu dan itu menggambarkan bahwa sebenarnya bagi Anda itu yang lebih penting itu apa kalau kita milih kerja untuk hidup yang lebih penting adalah hidup itu sendiri kerja itu hanya instrumen alat bantu untuk mewujudkan hidup yang baik dengan cara bekerja sesuai dengan yang dibilang doli parton tapi kalau Anda memilih hidup untuk kerja berarti apa yang penting kerjanya bukan hidupnya betul nggak makanya saya agak kurang setuju dengan Pak Jokowi dengan slogan kerja 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 ujungnya apa kerja 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 ujungnya apa kalau di tempat saya dilengkapi kerja 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 sukses ujungnya sukses kalau nggak ada ujung yang diraih kerja 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 berarti hidup buat kerja itu yang membuat kita stres nggak seimbang kalau boleh saya memberi nasihat ke Pak Jokowi tolong benerin jargonnya bukan kerja kerja harus ada ujungnya kalau di perusahaan saya kita juga pakai kerja 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 sukses ujungnya sukses dan sukses itu masing-masing boleh mendefinisikan masing-masing suksesnya apa bebas saja betul nggak sukses indikasi indikator saya kriteria saya dengan Bayu dan Pak Dalma kan bisa beda tapi itu sukses masing-masing punya definisi nah yang kedua ini dari siapa gitu ya artifak uprising mungkin anonim barangkali nah ini katanya you can't do a good job if your job is all you do itu terjemahannya begini Anda tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik jika pekerjaan Anda adalah satu-satunya hal yang Anda lakukan harus ada hal lain yang Anda lakukan apa hobi Anda keluarga Anda ya me time-nya mana karena gitu misalnya me time-nya mana Anda tidak dapat melakukan pekerjaan baik jika pekerjaan Anda lakukan adalah satu-satunya hal yang Anda lakukan gitu ya nggak ada yang lain yang Anda lakukan ya ini segi pencerahan aja dari motivator dari orang-orang yang sebenarnya mungkin profesinya bukan motivator beneran gitu tapi kata-kata bijaknya cukup menginspirasi juga gitu nah jadi seperti inilah kurang lebih work-life balance itu adalah cara bekerja dengan tidak mengembaikan semua aspek kehidupan kerja pribadi keluarga spiritual dan sosial work family friends self ya siklus jadi ini seimbang semua ya tersentuh dengan cukup layak cukup proporsional kerja keluarga teman pergaulan kita kehidupan sosial dan diri kita sendiri nah ini ada beberapa pendapat pakar lain beberapa definisi dan pengertian work and life balance middle things dan karena itu work-life balance adalah konsep luas yang melibatkan penetapan prioritas yang tepat antara karir dan ambisi pada satu sisi dan kehidupan kebahagiaan waktu luang keluarga dan pengembangan spiritual di sisi yang lain intinya prinsip keselarasan yang dipanggil sedangkan menurut yang berikutnya Handayani di dalam bukunya menyampaikan bahwa work-life balance itu adalah suatu keadaan ketika seseorang mampu berbagi peran dan merasakan adanya kepuasan dalam peran-peran tersebut yang ditunjukkan dengan rendahnya tingkat work-family konflik konflik antara keluarga dan pekerjaan dan tingginya tingkat work-family facilitation atau work-family enrichment saya akan senang menonton film action film tentang polisi film-film Hollywood ada di beberapa film itu yang selalu digambarkan bahwa polisi yang berprestasi itu selalu keluarganya hancur karena dia itu sudah tidak ada waktu lagi untuk menguruskan anak istrinya kerjaannya hanya menjaga penjahat ada film-film yang seperti itu mungkin itu realita di negara maju dimana karena tuntutan karir itu kemudian kadang yang namanya polisi itu kan bisa berhari-hari tidak pulang karena dia lagi misalnya mau melakukan penyergapan penjahat dipantau terus dimata-matai atau dia sendiri dalam projek undercover penyamaran misalnya itu tidak mungkin dia seperti kita kerja di pabrik tiap hari bisa pulang sehingga kemudian umumnya cerai dan anak-anaknya berapa mau artinya apa bahwa karena tuntutan pekerjaan dan ambisi kemudian akhirnya keluarga dan anak-anak yang menjadi kemebat dan itu kan kemudian banyak juga mereka jadi pelariannya mereka minum mungkin ada yang menggunakan narkoba itu kan yang sangat dikhawatirkan seperti itu kemudian berikutnya adalah work-life balance merupakan sejauh mana individu merasa terikat dan puas terhadap kehidupan pekerjaan dan kehidupan keluarganya serta mampu menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan keluarga jadi ini kalau menurut saya satu isu yang makin hari ini itu makin harus diperhatikan karena apa pada saat keseimbangan itu terganggu maka yang akan terjadi adalah kontraproduktif karyawan kita juga tidak happy dalam pekerjaan bahkan mungkin keluarga mereka yang akan jadi korban maka kalau saya ambil gampangnya begini salah satu upaya yang kita tidak perlu mikir pusing-pusing ikuti saja aturan yang berlaku misalnya aturan tentang jatuh kerja tentang cuti jadi jangan sampai begini ada owner atau pemilik perusahaan yang merasa bangga kalau misalnya anak buahnya gak pernah pulang gila kan ada juga karyawan yang ada ya teman saya yang dia bangga saya tuh kalau lagi menjelang lebaran gini tuh saya tuh sambil bawa kasur katanya ke gudang kenapa ya harus saya tungguin anak-anak kerja karena kita harus ngirim barang tepat waktu saya gak tahu apakah benar-benar seperti itu atau cuman apa ya pencitraan kalau itu tidak dikendalikan itu merusak kontraproduktif dan seharusnya kita sebagai owner sebagai atas harus bisa kemudian punya satu batas bahwa kamu bagus kerja keras buat perusahaan tapi kamu punya keluarga yang juga harus diperhatikan aturlah bagaimana caranya dan ini kan nanti larinya kepada bagaimana mereka punya kemampuan time management yang baik time management yang baik pandai mendelegasikan mengatur tugas jadi dengan dengan ilmu management gitu sih sebenarnya salah satunya bagaimana supaya jangan kemudian pengabdian yang membabi buta atau kerja keras yang sangat ambisus itu sebenarnya justru menjadi racun atau menjadi virus untuk kehidupan pribadi dan keluarganya jadi ini sistemnya kalau untuk kategorinya mengenai keseimbangan itu bisa menyangkut waktu bisa menyangkut tingkat keterlibatannya kalau sangat terlibat itu kan tidur aja ke bawah ngimpi pekerjaan itu gak ke bawah ngimpi di dalam mimpi aja berpikir tentang pengambilan keputusan itu sudah sudah gak sehat atau tentang kepuasan yang seimbang kepuasannya pun harus seimbang di tempat kerja puas di rumah pun puas jadi bukan cuma waktu waktunya kemudian tingkat keterlibatannya dan tingkat kepuasannya ketiga dimensi ini harus dibikin balance tiga-tiga idealnya begitu kalau yang permukaan itu kan waktu waktu nah ini dari Pak Karl Fischer namanya mencoba merembuskan empat dimensi dari para work-life balance pertama adalah tentang work interference with personal life dimensi ini mengacu pada sejauh mana pekerjaan dapat mengganggu kehidupan pribadi misalnya bekerja dapat membuat seseorang sulit mengatur waktu kehidupan pribadi itu yang pertama yang kedua adalah personal life interference dimensi ini mengacu pada sejauh mana kehidupan pribadi individu mengganggu kehidupan pekerjaan jadi kebalikannya misalnya apabila individu memiliki masalah dalam kehidupan pribadi hal ini dapat mengganggu kinerja individu pada saat bekerja jadi begini kadang-kadang juga bisa saja bukan kehidupan kerja yang mengganggu kehidupan pribadi tapi kehidupan pribadi yang mengganggu kehidupan kerja kebalikannya bisa juga terjadi seperti itu itu pun kita nggak mau nggak boleh jadi antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi itu harus punya porsi yang seimbang yang sama jangan salah satu kemudian mengganggu yang lain atau sebaliknya kemudian ini adalah personal life enhancement of work dimensi mengacu pada sejauh mana kehidupan pribadi seseorang dapat meningkatkan performa individu dalam dunia kerjaan ini kan bagus sekali ada sesuatu kegiatan atau aspek dalam kehidupan pribadinya tapi ternyata membawa dampak positif kepada pekerjaan dia misalnya apabila individu merasa senang dikarenakan kehidupan pribadinya menyenangkan maka hal ini dapat membuat suasana hati individu pada saat kerja menjadi menyenangkan juga karena di rumah bahagia di tempat kerja pun bahagia sedangkan yang berikutnya adalah dimensi yang disebut work enhancement of personal life dimensi ini mengacu pada sejauh mana pekerjaan dapat meningkatkan kualitas kehidupan pribadi jadi karena pekerjaan itulah maka kualitas pribadi dia meningkat misalnya keterampilan yang diperoleh individu pada saat kerja memungkinkan individu untuk memanfaatkan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari jadi sebenarnya bisa saja dampaknya tidak selalu negatif bisa juga saling menguatkan bisa yang kita mau cegah itu adalah kalau dampaknya adalah mengganggu bisa kehidupan pribadi yang mengganggu kehidupan kerja bisa juga kehidupan kerja yang mengganggu kehidupan pribadi kalau kita bisa mengkondisikan bahwa resiprokel saling menguatkan itu yang ideal itu yang sangat ideal dan saya kira mungkin itu bisa diperoleh pada saat misalnya work from home ini work from home ini kan sebenarnya menggabungkan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan kerja di dalam ruang dan waktu yang sama Anda bekerja tapi Anda tetap bersama dengan keluarga itu mungkin salah satu bentuk kompromi atau bentuk ideal alignment antara kehidupan kerja dengan kehidupan pribadi cuma yang jadi persoalannya adalah tidak semua jenis pekerjaan bisa dibikin seperti itu tidak semua kayak reserse polisi bisa gak bisa work from home ngapain kerjanya gimana mau nangkap penjahat itu lewat apa memantau CCTV atau bagaimana atau seperti di tempat kami di pabrik operator produksi bisa gak kerja semua di rumah di pabrik kosong hanya mungkin beberapa jenis pekerjaan saja yang bisa dilakukan misalnya pekerjaan sifatnya manajerial yang sifatnya konsep yang bisa ditransfer tanpa harus secara fisik hadir di suatu tempat jadi ini sebenarnya modelnya itu bagaimana pekerjaan dan kehidupan pribadi itu ideali bisa saling menguatkan bukan saling melemahkan jadi model inilah sebenarnya jalan keluarnya bagaimana kita bisa mengkondisikan atau memfasilitasi terbentuknya satu hubungan saling menguatkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi konsep-konsep ini aspek-aspek karakteristik pribadi juga pengaluh keluarga seperti apa karakteristik pekerja dan sikap itu yang tadi saya bilang bahwa tidak semua bisa dikondisikan misalnya seperti work from home yang lainnya kita harus melihat kembali bagaimana caranya ini ada strategi untuk kemenciptakan work and life balance ini boleh dicoba pertama jam kerja yang fleksibel 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 jadi Anda bisa masuk jam berapa saja pulang misalnya antara jam 7 pagi sampai jam 6 sore fleksibel jadi kita kemudian harus dikejar harus scan jam sekian atur aja sendiri itu yang disebut fleksitime kedua adalah kerja parowaktu part time menyediakan lebih banyak kerja parowaktu dengan jam atau shift yang lebih sedikit atau penyusunan pembagian kerja kemudian jam kerja yang masuk akal mengurangi lama waktu kerja yang melebihan salah satunya yang tadi saya bilang misalnya kebijakan zero overtime kemudian yang berikutnya adalah akses untuk penanganan anak terutama untuk ibu-ibu meningkatkan akses untuk penanganan anak dengan fasrisas penanganan anak di kantor bagaimana membutuhkan positif tempat penitipan anak atau tempat disediakan waktu dan tempat untuk menyusui untuk yang masih punya pak lita kemudian penyusunan pekerjaan yang fleksibel menyediakan fleksibilitas yang lebih baik dalam penyusunan pekerjaan untuk menyesuaikan kondisi personal karyawan termasuk menyediakan waktu penuh untuk anggota keluarga kemudian yang berikutnya cuti harian mengizinkan karyawan untuk meminta dan mengambil cuti dalam waktu harian tidak harus memil untuk jalan-jalan sekian lama bisa saja hari tertentu mungkin dia harus off kemudian mobilitas pekerjaan menyediakan mobilitas yang lebih baik untuk karyawan dapat berpindah dari rumah sakit tempat kerja dan lain kesehatan untuk menemukan penyusunan pekerjaan yang lebih sesuai terutama memang yang misalnya harus dia rutin harus cek kesehatan sebagainya kemudian keamanan dan kesejahteraan meningkatkan keamanan kesejahteraan dan rasa hormat untuk seluruh karyawan di tempat kerja kemudian akses telepon memastikan seluruh karyawan dapat menerima telepon atau pesan mendesar dari keluarga mereka di tempat kerja dan mendapatkan akses telepon untuk tetap dapat menghubungi keluarga mereka selama jam kerja itu satu contoh cuma kan persoalannya begini ada beberapa indusi yang mungkin mengalami kesulitan menerahkan beberapa item seperti di tempat saya kalau operator jahit selama dia ada di lini produksi itu ketentuannya handphone ditaruh di loker sales promotion girl tapi sekarang dia sudah mulai bergeser kalau sales promotion yang ada di toko-toko itu sebenarnya mereka juga kalau dibebani tugas untuk jualan online juga harusnya pegang handphone juga tidak mungkin handphonenya taruh di loker jadi harus disesuaikan dengan karakteristik industri memang 9 item ini ada yang dengan mudah untuk jenis industri tertentu untuk diterapkan ada yang tidak mudah beberapa masih memerlukan pengkajian kembali bagaimana pelaksanaannya di lapangan ini adalah regulasi ketenaga kerjaan yang saya melihat dimensinya dimensi work and life balance jadi yang tadi saya bilang bisa saja kita tidak terlalu mikir rumit-rumit baca dan pelajari saja aturan ketenaga kerjaan disitu pun sudah mengandung yang namanya maksud untuk work and life balance sebenarnya ini contoh ada perempuan diatur ada di pasal 76 kalau kerja malam bagaimana harus diantar jemput dan sebagainya yang hamil tidak boleh itu perempuan waktu kerja kan ada batasan waktu kerja normalnya sehari berapa jam seminggu berapa jam sudah diatur kemudian memperkerjakan melebihi waktu kerja itu harus memenuhi syarat apa syarat dan ketentuan jadi tidak tidak mengerti teori tentang work and life balance pun juga tidak apa-apa yang penting ikutin aja aturan ini selesai pasal 79 mengenai cuti kemudian untuk perempuan terutamanya ada cuti ada cuti hamil cuti melahirkan banyak beberapa pasal yang ini aspeknya sebenarnya menurut saya itu adalah bagaimana menciptakan keseimbangan hak istirahat dan seterusnya kita mulailah dengan menata ulang company value bisa kalau kita mau masuknya lewat value ini beberapa contoh company values dengan unsur work and life balance jadi ada value statement yang memang di dalamnya mengandung unsur work and life balance contoh ini misalnya seimbang dalam pekerjaan keluarga dan ibadah hebat di perusahaan apa namanya ada perusahaan apa ini general council ada balance ada growth mindset humility trust balance balance masuk sebagai value mereka excellent community work and life balance disebutkan di sini work and life balance integritas empowerment and responsibility respect jadi dimasukkan sebagai value bukannya sekedar undang-undang yang tadi tapi di dalam value-nya juga sudah ada ini referensi yang saya pakai itu bapak ibu sekalian tentang engagement kemudian work and life balance silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan boleh kalau ada pertanyaan kemungkinan besar sudah sangat mengerti atau sama sekali tidak mengerti sudah cukup jelas mudah-mudahan yang pertama sudah sangat mengerti bukan sama sekali tidak mengerti jadi bingung mau nanya apa juga silakan Pak Hafiz kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya kita akhiri pertemuan sesi hari ini demikian tadi pembahasan tentang keterlibatan dan retensi karyawan dan besok kita ketemu lagi dengan topik learning and development terima kasih atas pembaharan dan diskusinya Pak Dadang selamat atas perhatiannya Bapak Ibu sampai ketemu besok selamat malam selamat israat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Pak Dadang sehat-sehat semuanya buat teman-teman juga amin